Gara-gara sering cekcok dengan pacarnya, seorang pria tega membunuh kekasihnya. Jasad korban ditemukan di perkebunan tebu. Keluarga tak ting-ting-tingnya meratapi, tak percaya orang tersayang harus pergi selamanya dengan cara yang tragis dan mengenaskan. Yeni Agustina Pahutar berusia 25 tahun, warga Jatisari Langkat ditemukan tak bercawa di perkebunan tebu di desa Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada selasa lalu. Penemuan jasad sontak kagetkan warga sekitar. Olah TKP dilakukan guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari hasil analisis sementara, ada bekas luka di bagian lengan. Serangkaian penyelidikan mengarah ke satu orang, yakni pacar korban. Tak butuh waktu lama, Afrijal Purnawa, 23 tahun, ditangkap di salah satu rumah makan di jalan skip Kota Medan. Dari hasil penyelidikan, motif pelaku pembunuhan korban akibat sering cekcok mulut, padahal pelaku dan korban baru sebulan menjalin hubungan. Sebelum berada di seputaran kebun tebu PTP itu, pelaku sudah membawa pisau kater. Jadi pada saat tiba di kebun tebu, disitulah momennya, korban juga berbicara sama pelaku dan mungkin mereka saling cekcok. Dan disitulah pelaku mencekik korban sekitar 5 menit lamanya. Kini, pelaku sudah ditahan di Mapol Resbijai. Pelaku disangkakan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Yonosa Putra melaporkan untuk Nen.